Intro Komkom nonjerokali Assalamualaikum saudara-saudari Kembang gedang ketebok Tan cope Wayan Dudu sana dudu kadang Lek mati Meluke Langan Wayu Tuku sapu Tawa tangan ane Tue bojo ayu Ngentek no bayaran Walah Ruz-rusmini Aku biar Oleh awakmu itu Iro-iro Ancer-hancer Ya tak hitung Ya tak hitang Tiba aneh Sak bare nikah Langsung diparingi Anakku kok ya kembar Ruz-rus Ditambah menek Aku meluk nyambut gaya Nokman gondo Alah Gampang Nyambut gaya ku Dati mandor Terbuk keprasan Tapi bayarannya Ya mingguan Lah Sing tak senengi Mene Boto sak boto Sak waya waya Gampang Daki ini Bowo Nanggone Beknat Nanggone Tunggara Naku Boto Rung Ewu Yodi Wai Bowo Malik Mene Aku boto Nanggone Yukam Nyunat Anaknya Boto 500 Sak Sak Yodi Wai Lagi Sing tak senengi Tapi Sing Ya apa Mene Wangan Nyanggone Nyambut gaya ku Dikongkong Utuh Ya Aku Dewa Nyanggone Gorong Tawano Tapi Yang penting Nyambut gaya ku Nyeneng Nyang Kalal Lan Baroka Kain Helikopter Wast Di Mbak Sampai Karyawanku Ini Akeh Menebihi Dari segalanya Aku Sampai 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 Helikopter Gorong Ngeru Ngeru Sampai 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 Buri Kandang Yang durung Mana Jangan Tebu Hanya Pesawat Tempur Bisa Perkari Kerjaan Yang Habibu Tempur ngecembang, ngecembang, akhirnya tidak ada penyakit, tapi saya sudah berpublas enggak, itu berapa seumur? sepertinya dia mau ngapain, dia tidak ngarep kalau bisa ngatur orang jeragannya loh, ngatur enggak? saya tidak jandak, ini sama saya loh orang atasnya orang si Jema, kalau bisa sampai papat si, aku kepingin tanggung, aku tidak masalah pekerjaan lihat-lihatnya, aku bisa percaya, aku juga bisa sangsi loh tapi, ada yang buruk, kalau bisa manak papat, aku bisa berpulang aku bisa curi, aku bantinya, ngelibat ngelibat aku nih eh? kalau ngelibat sesuai Tupoksi iya, masalah ini, sapi-sapi wedok loh kalau aku makan besok, tak? ngelirin sampai sukar makan kan umumnya sampai lima menit kalau kamu sampai setengah jam, aku lapok, gumpul-gumpul sapi wedok kalau gitu, aku terus terlirik-lirikan sampai sapi wedok sih kok bisa sama anak papat? siapa ya? kalau kamu? aku gak mau berbuatnya kok bisa melarah sama ini sapi, tapi tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tanggung jawab tapi apa yang lebih seru ya? makanannya, panganannya, sapi-sapiku kok sampai makan-makan, suket, isin? loh, sapi, saya main di sini, rendeng sampai ke bontek loh awan-awan mau pakai ini apa? rendeng rendeng? isin, sot? kok sampai sampai sapi, ini semua gambar, ini ada di belakangnya ini, ini, itu, 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 itu rawan awan, didik, apa yang ada? bengi sate sate? oke, yang ngangun, bisa namanya makan sate, 1 minggu, bisa, 박nok misalnya, ini, awakmu maka ini, mungkin, harus bayarannya ya, ini saya tersenengnya kan, saya mau ya, nih, ada yang dua sumbernya bukan saya mau putih, kalau menolak dia setelah itu ya, bukan trends nya ini bensalimakku ya, gak, ada karena saya belajarannya ada ini bayaranku tahun ini bayaran kok tahunan? enggak ngomong kamu enggak ngomong untuk bayar bulanan jauhnya tahunan bulanan bojoknya jauhnya jauhnya ya lah ya ini jatahmu dari satu hari ini berapa ini? ini masih minggu? nah dipotong kamu kan mari utang kooperasi yang ingin ini ganjok sepeda yang ingin jari ini anakmu yang lorok ingin jari ini bojoknya yang ketekuk barang aku yang nambaknya bujoknya ketekuk dewa aku gamel kok misalnya nggak? tapi kan ada yang lorok itu di Gailoro itu bayaran tapi kan bedoh harus gajinya tapi aku potongannya tapi aku terima jadi ini? ya iyalah wah ini kayak terus menurut aku ngomong ya urusanmu terus menurut aku pokoknya pekerjaanmu sudah beres aku masih terima senang tapi jangan lalui loh ini aku tunggu sabi bedok awas di gumbu lima aku kesel lah tapi kayak gumbu jadi pangun nih waduh ini jelas aku menurut saya ada duit laneng ada duit suut kak besut hei rosmini di rosmini bojokku kakakku ini kak besut aduh 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 rosmini lihat duit terus bojoknya dilem ganteng aduh aduh ribayem ketan puluh aneh oh aduh aduh paribasanmu ini terus ati ayem keturutan karepe kan hahaha wah yae wah yae wah yae tak serah ini memang tangguh awak mengungkap hei hei nyak menitok ini lho allahu akbar racukku kak besut iki kaya ku sakming gurus aduh lihat terus bangesku skin careku piye hei susunnya anaknya bayarannya sekolah listrik waipi hah iki apa iki ya Allah cak iki kena cukup geseh dinadok cak terus diwasa ku menggeparian seminggu aku menggapalkan bayarannya jatai aduh aduh rungoknya harus awak itu orang atasnya bayarannya tuku yang larang-larang bayarannya enak ya Allah ngini-ngini lho yang gawe 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 awak itu sudah udaludal yang dipendam harus itu ini yang gawe yang gawe yang gawe yang gawe segera tapi aku gawe sepeda muda aja nih ya apa terus terus itu terima diingiku aku ya ngomongnya benar ngelilit itu loh cak kalau ngelilit tak terang kalau ngelilit itu loh cak aku juga khawatir tak utangnya menanggungnya juragan utang mana yang menyerung kelar utang mana yang nyambut gue yang kasih mana cak, saya tahu cak ngelilit itu ada orang orang yang enak, kok bisa dibuat itu jujur, apa yang enaknya itu loh saya jujur ya orang yang enak, itu lo yang pojokan orang yang enak sampai itu siktala tak rungok-rungoknya sampai ini loh kok ya rame apa sih terus, terus ngelilit itu loh apa itu, aman laku pengeluaran itu laku-laku laku-laku ya Allah raku-laku kecil-laku dibelajari gak ya jadi orang yang terima gak mau maksud bener aku juga gak salah matang enggak kok ya rame terunggung terunggung laku aku terus terima kurang teman-teman itu ya ya hujur ini tak terima loh ya Allah please deh lu ngok-na lu ngok-na aku di WC yang mele wah di jodoknya di jodoknya aku kepeksan 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 saya itu nganaknya teredih lah itu ngepeksan itu hilap Cak hilap 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 apa aku khususnya mati 6 loh ayo saya itu ngepeksan 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 kacau ngatur ga kaya wingi dimasak pindang awak mu ya bontek pindang aku nge-ngeindase aku pilih geger kocing itu loh terus kamu harus maman mu nih awak mula kok maman pindang ya apa aku tambah royokan karena semut aku ngeram tuh pokoknya mambu pindang dari gue ini lo cak makanya nyambut Tidak ada yang terlalu... Tidak ada yang terlalu... Aku di sini ambil juragan di sini Tidak ada yang terlalu... Terus? Bangunku sebagai tanggung jawabku Tidak ada yang terlalu... Astagfirullahaladzim, Cak! Dia kurang aku, Cak! Dia kurang, Cak! Cak, Cak, Cak! Salah, Cak! Ya Allah! Dia kurang kebacut, Tidak ada yang terlalu... Tidak ada yang terlalu... Sapi ini itu saking sehati Jadi ini gampang Mana? Itu yang sampai yang mana? Itu sapi, kawan sontik apa? Sontik, apa? Pikirku itu resmi itu, ya bisa saya... Ya ini gak nyacat... Gak nyacat... Orang masih itu... Tapi kamu doyan karena sapi Tidak ada yang mana? Tidak ada yang mana? Ini lho... Sapi itu disontik Tidak ada yang disontik... Tidak ada yang nyacat... Ya, terima disontik... Ini ini ini... Ini ini ini... Tapi ada duit? Duit? Ya Allah, dikipasan itu tidak ada yang ada, Cak! Ini duit yang dikipasannya... Ya, dikipasannya ada yang ada... Barangnya ada duit yang dikipasannya... Duit yang dikipasannya... Lah, kok bisa sih mana? Kopi... Ini dikipasannya dikipasannya... Mungah-mungah... Di jaman itu beluhnya... Tak tinggal dikipasannya... Mbak ombak... Mbak... Tinggal dikipasannya... Oh, makanya sampai wireng ya... Kakek kopi itu? Ya, berarti ya ini... Kakek kopi... Pahamannya sampai... Apa yang ini dikipasannya? Apa? Kok bisa kopi dikipasannya? Kopi dikipasannya? Kakek... Kakek... Mbak ombak... Kakek itu... Rungok naman... Bojokku pisah terus... Aku biar sampai makaku itu... Tanggipasannya... Umur telung-umur... Diduh sih... Terus diwedai... Wedak beras... Tidak lagi dikipasannya... Latar... Ditinggal... Di bawahnya... Sampai telung jam... Lali nggak dijokok... Berserah... Ceritanya... Tidak lagi... Tidak lagi ngomong susu... Ben Putih... Luntur... Ini... Ini harus... Awakmu harus gagir... Terkirang... Duit... Duit... Awak yang ngomong... Kucumu... Bapak politiknya... Masalah duit kau ngomong... Ini... Duit ini... Tidak gawanya... Aku yang ngelola... Ya... Kau yang butuh apa-apa... Ngomong-ngomong... Tidak tinggal di warung itu... Sik... Duit... Lihat terus... Lhat dulu... Tidak terserah... Pakmu... Kok bisa tukweno paman... Duit... Sik... Tidak... Kurang ngajar... Kurang ngajar... Ini duper... Eh... Siapa ini... inho... Kopi Mbak... Waduh... Aku lagi enggak ngopi... Kak... Kamu liatnya怎么? Jauh.. belief ini senang buah... Guaan jus... Oh.... ya bukan, terus barang ada jus ya kalau ada jus apa kan banyak-banyak poteh banyak poteh kopi ini kok ngasih berikir loh oke gak apa-apa, menghormati tuan rumah wah jadi meskipun ada 2 jabatan meskipun ada 2 martabat tapi kalau ngomongnya tetap tanggung jawab ada ya? ya iyalah makanya seringkali suami itu sulit untuk melepaskan istri berkarir karena takutnya istri tidak mau lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seorang istri kewajiban sebagai seorang ibu padahal tidak semuanya perempuan seperti itu tinggal bagaimana suami untuk memberikan arahan bimbingan kepada istri karena harus tidak mau seorang ibu seorang ibu yang diumum yang diumum yang diumum ya itu seorang ibu seorang ibu yang diumum seorang ibu seorang ibu yang diumum yang diumum yang diumum seorang ibu yang diumum pengen anaknya sekolah Duhur, anggil, bakal dok lorut, gua kalor Ya, kamu lalu lantulah Lainnya pengusaha, pengusaha undok Tadi, apa yang ada, distributor, pengepul Emang, dua peti lorut Nah, seorang kue, mesti nih Perempuan, juga bisa Menjadi, apa ya Penopang, iya Membantu laki-laki atau suami untuk Bisa mendapatkan penghasilan Supaya kebutuhan rumah tangga Bisa tercukupi Tapi, nyaten Mbak Istu Selain perempuan menjadi seorang istri ya Artinya saat ini kan juga ada kabar Perempuan sekarang saat gemara berpolitik Berpolitik itu beripun Artinya berpolitik ya jadi caleg Jadi pejabat Tidak apa-apa, harus Perempuan juga harus punya keberanian untuk berpolitik, untuk terjun ke dunia politik Politik itu duduk momok, duduk kendruo Tidak perlu ditakuti Karena kadang-kadang kan di kita, di kita kan Ngatakan Bu Menteri, eh bukan Bu Menteri Amin Bu Dewan Nah Bu Presiden Allah Amin Amin Kadang-kadang kan politik itu ya seperti itu Seperti itu, orangnya sudah sampai mengikut politik Seperti itu Ya, tidak Tadi salah ya Salah Karena ada kekhawatiran itu tadi Ya itu Ya itu Ya itu saya Orang Jawa apa mana kita bicara orang Jawa lah Orang antara orang Jawa Ya itu Biasanya orang Jawa itu 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 Apa ini Kedudukannya lebih tinggi Oh Iya Tawatirnya kan Kedudukannya lebih tinggi Penghasilannya lebih besar Orang Jawa merasa Minder Ya itu Padahal ini harus bersama-sama Orang rumah tangga ini kan kebersamaan Gotong-royong Ya kan Saling membantu Membantu apa? Ya membantu semuanya Membantu ekonominya Didek anak-anaknya Tetap Iya 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 Ini Ini sekedar cerita Iya Dan aku masih tengah wengi Bojokku ngomong Bu Bu Aku makna Wisturu Gawek no kopi Bu Ya pangi aku Masih pegel Gawek no kopi Ya Gawek no Dari Jakarta Iya Bo Mau gak ngomong kopi Iya Gawek no kopi Balik ngomong bernyanyi parah ngomong-ngomong tuh ya kamu bisa ngomong-ngomong ya apa? aduh, aduh cekar ngeplok itu jenengnya yang salah bujo nih jadi beliau nih, yang paling saya suka tuh disini apa nih Kak? biasanya dari beberapa orang-orang pejabat atau orang-orang itu pasti kan dipakai patual tapi beliau ini enggak aduh, aku soalnya ada cerita oke, berapa nih? ini menggunakan patual ini susah susah jadi aku mau nanti di patual ini barang aku ini bisa dino beliau turun ganti kelambi untuk acara mana nah di patual ini aku mandik, mandik, mandik kan juga enak lho ya lho aku ngomong-ngomong pas tempat acara orangnya mandik mobil tuit-tuit aku terusain bergobong aku katanya ini ganti kelambi gimana? iya oh ngomong-ngomong iya akhirnya nyeru montor sopirku tak ngomongi tutupan meripatmu ya aku takkan kelambi ya saat ini Mbak jendengan kan sudah di anggota DPR RI gitu di pusat gitu dan itu menjadi apa karir yang bagus menurut jendengan atau karena karena memang yang mikirnya rakyat akhirnya berkarir di sana tapi kan apakah ada tempat sih sebenarnya di politik untuk perempuan itu? sangat dan memang diharapkan perempuan itu mau dan punya keberanian untuk masuk dunia politik karena kita hidup itu sudah sangat-sangat berdekatan dan tanpa kita sadari sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berpolitik karena politik itu adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan untuk mencapai sebuah tujuan contoh sampean dagang tujuannya oleh hati maka panjendengan harus mempunyai politik dagang agar bisa mendapatkan keuntungan oh iya rungoknya orang yang berdekatan sampean aku itu berpolitik iya tapi lah bodohnya apa maksudnya itu itu politik mbak? setiap bulan mencapai nah iya iya kalau kamu mencapai yang dicapai terus ada duitnya dikawai dengan liana itu politiknya orang yang berdekat iya ada yang tidak berdekat? aku tampil busi aku politik yang berdekat mau orang yang berdekat kejirat orang yang berdekat orang yang berdekat hmmm orang yang berdekat orang yang berdekat nge-nge 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 orang yang berdekat orang yang berdekat kira-kira porsi untuk kaum perempuan di politik atau di apa ya di anggota dewan misalnya sekarang itu kan sudah diundangkan keterpakilan perempuan 30% walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan saya bertentangan dengan hati murah oke karena apa? kalau bisa sebanyak-banyaknya perempuan untuk masuk dalam anggota dewan iya masuk menjadi anggota dewan coba dilihat betapa banyaknya kasus-kasus perempuan yang terakhir-terakhir masalah KDRT oke ya suami istri kemudian juga masalah pembantu rumah tangga yang banyak dianiaya oleh majikannya gitu oke maka untuk bisa menyuarakan agar pemerintah membuat sebuah kebijakan yang melindungi mereka kaum perempuan kita harus masuk di dalam sebuah sis tanpa masuk kita ber keluar-keluar sendiri angel maka kita punya kewajiban untuk masuk untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kaum perempuan apa yang menjadi masalah-masalah khususnya di kaum perempuan ini ya toh saya kemarak dalan-dalan jenengi pelecehan seksual ya toh nah ini semuanya tentunya menjadi PR besar bagi kami dan saya sendiri saya sendiri juga berharap nanti di jombang muncul politisi-politisi perempuan yang muda-muda ya ya rinbu rinbu kalau politisi di sini di parlemen di gedung DPR kalau yang jendengkan kabin rumput lo ya mirip sampai kabin lo paling wah kalau ngelaneng-laneng ini gak masih gak apa-apa gak masih sampai muring-muringan ya aku gata muring-muring aku ngomong ngomong kemergosaya eh ngono lo bentuk rasa sayang rumahnya tapi ini iya sayang kok sayang tekan di kalau pemerintah tidak diingatkan kemudian terjadi sebuah masalah maka mereka sendiri dan juga tentunya masyarakat yang akan rugi sayangnya apa nah ketangkep oh enggak ayo 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 enggak enggak ayo makanya ikutu di eleng aku gak tau muring-muring kok tau gak tau muring-muring kok gak apa-apa ya Allah muring-muring ya Allah temenan orang siapian baik ini kamu kan muring-muring yang murah tangan oh siapian nah ini RMR aku orang kemur-muring ngerti dia memang orang jombang suaranya kenceng yang ini ingin saya ngomongi yang pak menteri sekarang saya mengapa itu saya belajar belajar suara oh tapi jadi berhasil tapi citaan harus gado nge-nge hahaha ayo repot ini oke oke, berarti sebenarnya dalam kehidupan kita itu sudah berpolitik ya kalau tidak berpolitik, sejarah ini aku gak politik, berarti belgedes bagaimana belgedes akan kita kupas setelah ini kita tetap berada di Sinaurutin ngangsukawruh bareng-bareng musik 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 kembali lagi di Sinaurutin ngangsukawruh bareng-bareng oke, balik mana yang nanggaknya Mbak Estu belgedes sejak kapan kah kata belgedes sejak jaman dahulu sejak jaman dahulu kalah tetap ada tuh Mbak yang orang yang mengatakan akora berpolitik kok tidak bisa saya katakan tidak bisa karena semua orang itu pasti dalam hidup itu pasti berpolitik kemudian kita kepingin mencapai sesuatu juga pasti dengan politik ya kan? kepengennya diipacara ya mesti pakai politik menyelesaikan masalah rumah tangga pasti berpolitik opo kuwi mesti bermusyawarah disitu oh mungkin berarti yang dikatakan itu politik-politik yang sifatnya di parlemen di agota dewan atau pejabat eksekutif atau seperti itu berarti ya mungkin seperti itu yang dipikiran para kaum muda itu politik itu ya untuk mencapai sebuah kekuasaan ya akan tetapi bagi saya bagi saya berpolitik opo mana belajar sinau sinau politik itu sesuatu yang sangat penting karena kalau kita tidak belajar maka ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang salah masyarakat tidak akan ngerti tidak akan tahu dan tidak bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat ya sebuah negara pasti karena hadirnya namanya politik seperti halnya ini mbak yang baru-baru kemarin itu yang lagi anget orang sakit ditandu dari dusun tengah alas aku nanti rono soalnya di kemarin di gedung dendeng orang sakit ditandu setahun yang lalu orang rapah hombok ditandu jipur rapah akhirnya menjadi rame viral karena pemerintahnya bagaimana itu orang dewan pemerintahnya itu tidak digarap sampai jalan dari lumpur lho 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 kamu kok koordinator demo ini ini kayaknya membawa masalah infrastruktur ini ketepatan saya ini anggota komisi lima di DPRRT anggota komisi lima itu membidangi infrastruktur transportasi kementerian desa PDT transmigrasi pasarnas dan juga BMKG berapa BMKG? BMKG apa sih? apa sih? salam naruto itu kaget oh alah panjangnya saya pikir yang ngomong aduh ampun dah padahal dia ingin bisa ulangi tidak diapal mereka tidak pikiran ini untuk apa apa nih? iya dan itu 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 BMKG itu BMKG itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika yang berkaitan dengan iklim perubahan cuaca iklim dan lain-lain kemudian ini ERP ada apa tsunami yang menguai tangga sirinei BMKG kemudian berkaitan jipo rap jipo rap jipo rap jipo rap kenapa sih kok tidak dibangun jalan di sana karena itu masih wilayahnya perhutani sehingga tidak bisa ketika perhutani tidak memberikan izin pembangunan apapun di situ baik jalan masang listrik dan lain-lain ketika perhutani tidak memberikan izin maka itu tidak bisa dilaksanakan terus ikut kewenangan naik sopong nah ini tentunya juga perlu adanya koordinasi yang baik sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten provinsi dan juga pusat untuk menyampaikan persoalan persoalan seperti ini di pusat dimana berkoordinasi dengan kementerian LHK ya kan lingkungan hidup nyata ibu siapa itu Siti ibu ibu siapa itu ibu ini ibu 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 menteri sih ngerti apa ibu 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 iya, 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 iya. iya, 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 iya. berarti harus ada koordinasi pemerintah dengan LHK, dengan menteri. tapi melihat untung rugi enggak, Bu? misalkan. iya, cundungnya pemerintah juga ngelola untung rugi. pemerintah hadir, kan undang-undang jelas. Pemerintah harus hadir, untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat Mungkin kat situ kan hanya 150 kakak Orang peduli, lawang aku waktu ngusaha, ada yang jelengnya desa apa itu cuma pirang kakak itu nyebrang kali Oh masih di Jombang? Ya iya, 60 kakak aku jempol sekolah lho Waktu aku nyewon supaya sekolahan dibangun Waktu itu aku ngusulnya untuk dibangunkan jembatan Aku nggak ingin nanya kayak meronok mana lewat ngajuk Yang paperingan, 22 tahun Eh kok ya tak baik, tak baik bedah rumah kabar Harapnya tak buangun lingkungan-lingkungannya ditoto Supaya jadi lingkungan yang sehat infrastrukture jalannya dibangun Oke Masuk programku tahun ini Wismal Bu Nampu juga waktu itu sudah saya tawarkan untuk membangun jembatan gantung Tapi karena ada satu dan dua hal yang mengakibatkan jembatan ini tidak dibangun Oke Jadi Banyak sekali, termasuk jembatan pelosok ibu Oke oke Iya Alhamdulillah Jombang Wiswi Jembatan pelosok yang sudah mengurangi dampak dari kemacetan Biar aku diuring-uring masalah Gak flyover peterongan Tapi saya kan bersyukur mergok gak Gak macet Yang kembali ke kedung-dendeng tadi berarti kan butuh koordinasi dengan LHK Perhutani Jombang gak nutut berarti langsung Perhutani Jombang gak isok mutu si dewe Teng mutu si pengcinta Hmm Berarti bisa sebenarnya Untuk dibangun jalan Isok selagi Sebenarnya pak presiden itu sudah menyampaikan Untuk kepentingan rakyat Diminta agar perhutani ini juga bisa Memberikan Apa namanya Lahan itu untuk kepentingan rakyat Masar Untuk pembangunan Karena memang ini Yang dikatakan Negara itu harus Hadir Tadi Iya kan Walaupun Nengkono jumlahnya Katakanlah cuma rolas kakak Rong puluh kakak Tapi kalau memang itu Disitu ada Masyarakat yang tinggal Maka negara Tetap harus Hadir Untuk masyarakat Betul Betul Tidak ada alasan Sebenarnya Untuk Tidak memberikan Atau tidak Menyetujui Pembangunan Jalan Atau apapun Yang peruntukannya Adalah Untuk masyarakat Berarti Jelas ya Jelas berarti siap Tinggal eksekusinya ini yang Iya Ya Jadi Jalan itu Ya Sebenarnya Wilayahnya Kalau kita bicara wilayah Wilayahnya Kabupaten Tetapi apakah Mbak S itu bisa Membangun itu Kalau Lahan itu Sudah Diperbulikan Ada izin Dari Kementerian Kehutanan Tentunya Saya akan Memberikan program itu Ini Bukan janji politik Loh Loh Sorry Loh Aku Ngomong Loh Ini Larang Regang Menurut saya Dipercaya Dipercaya Mereka Ngomongan Iya Ya kan Loh Iya Loh Karena aku tidak Programnya Aku tidak Ngomong Mereka Dan memang Bisa Asalkan Status Lahan Itu Jelas Maka pasti Akan diberikan Berikan Oh Berarti pentingnya politik Di sini Jadi harus tahu Struktur pemerintahan itu Ya apa Ya soalnya ini Soalnya ini Dia kan rasanya Rasanya-rasanya Soalnya Ya Ngopi Rasa-rasanya itu Nggak dibangun-bangun Pemerintahnya Anggota Dewan Ya Ngopi Apa Penyebarangan Yang Bandar Gedung Mulyo Yang Meninggal Oh yang Kecelakaan Yang Megaluh Kapan itu Keseret Itu Terus Yang Kesamben Yang 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 meninggal Berapa anak Sekolah itu Ada juga yang Ibu Sama anak Akhirnya apa Walaupun Tidak ada yang minta Tapi Saya ini Hadir Di DPR RI Di Senayan Karena Masyarakat Jombang Khususnya Yang memilih Aku Maka Saya pun Punya Kewajiban Bagaimana Memberikan transportasi Yang aman Dan nyaman Bagi Masyarakat Jombang Maka nanti Akan hadir Kapal Penyeberangan Untuk Warga Masyarakat Jombang Tapi sementara CC CC Yang Safety berarti ya Ya Jadi Mobil Kayak Ferry Tapi ini Penyeberangan Untuk Bicara pendek Mbak Kan Apa 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 Aku Sekeritian RIP 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 Tidak Masyarakat Makan Dampil kapal Tapi biaya mahal Jorok Jorok Kali ini Tidak Tapi 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 Aku yakin Aku Tidak 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 Berarti Tidak 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 iya iya jadi.. iya tapi orang jaman kuliah aku ini aku todolan beras oh iya iya pasti putar bahannya orang, ngecer ngecer beras aku bian terus, kelambi-kelambi tak kreditnya, nah itu kok Surabaya ngomong kelambi kreditnya bian tau kreditnya? kan bayar wajah mana? wajah aku ini gak tau bayar nyatetak wess, aku tau tadi sales aku ya tau tadi guru ya tau jahit bajunya ini dodolan emes ya tau nah ini juga dulu awal asal muasalnya karena dodolan pupuk pada saat itu harga pupuk 25 ribu naik menjadi 27 ribu 500 tiba-tiba sak kintal jadi saket papat ewu saket pitu ewu, saket papat ewu dalam hati kecil saya gak terima lagi wang tani setiap butuh emes kok mesir gani muda sementara penghasilan petani hasil lagi loh regornya gak muda-munda sak, ini beras regor rola sewa gak apa-apa bengak-bengok tajan ini kebetulan muda mbak ganti regok pas kini kanti jenengkan dari aneeput perubahan itu iya, pada waktu itu saya melihat, wah kalau petani seperti ini bagaimana nanti kehidupannya semua berbicara petani harus sejahtera sejahtera dari mana ketika pemerintah tidak pernah menempatkan posisi petani sebagai sebuah subjek tetapi hanya dijadikan sebuah objek ketika akan terjadi pesta demokrasi ketika akan terjadi pesta demokrasi petani kabeh diparani di janjani ini dan itu peketek ini dan itulah iya kan? kenyataannya gak ada tetapi ketika petani benar-benar diposisikan sebagai subjek insyaallah petani itu akan makmur petani itu gak pernah nonton macam-macam gak pernah makanya kemarin dam piru jembatan yang banyak ragung jembatan 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 demo solar iya terakhir sudah mau solar ya aku juga setuju seandainya aku jadi jembatan aku merasa jadi orang tani jembatan jembatan iya iya eh ini kalau mbak Estu yang dikatakan itu aku terlalu terlalu gak ada duit gak ada duit gak ada duit gak ada duit biasa Cak Siki seharian semua gambar sapi ini mana menang kok bisa apa sih Cak kok bisa sih apa sapi ini beliau pindul iya ngomong sapi �arep enggak di mana minggu bitterness lu sama ini nggak kaya Elle Rusia balin itu kan kumor expand ya اسm lah lah apa sih sapi gak nyontek itu lah oh cepet berbuah beranak kok bisa berbuah ini berbuah anak beranak berbuah itu gandol ya walaikan gandol kalau ada berbuah gandol, pehan, penuh apa-apa restu Jakarta Jakarta itu tak kembilin aku lagi ngadu ngamong dia itu sih kurang-kurang tahun kita harus ketemu alhamdulillah kita harus ketemu hei kakek 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 bangsa negara dan tentunya juga membangun sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai apa mencapai Indonesia Raya indonesia Raya rungoknya ada namun ojo politik ya ojo 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 apa sumber kasur ini umat 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 orang 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 itu politik ooooh itu apa ini itu jelas temennya temennya tapi temennya itu orang temennya temennya ditongkannya, disini kok bener-bener tapi kebetulan orang itu susah dengan bubaya bubaya lokal iya loh aku itu tetap buwian loh aku nunggulah orang Syarif ngajak gue setirah puluh tahun ke Pukur aku tujuan, ini kok yang dilalak diurit, saksi itu hahaha aku saksi ini khawatirnya masih jikdok dulur aku yang itu lho bu hahaha aku tujuan, itu jangan jodoh saya sudah ingin mati, itu tak cek semua hahaha iya mungkin untuk anu Mbak Estu pesan-pesan untuk dulur-dulur nom-noman mengenai dunia perpolitikan atau dunia budaya atau apa monggo Mbak Estu untuk kaum muda Kabupaten Jombang baik itu laki-laki perempuan ayo semuanya mulai berani untuk bicara jangan takut untuk menjadi seorang politisi jangan takut belajar berpolitik ya karena apa Jombang Jombang butuh kalian Jombang butuh orang-orang yang hebat karena kami-kami yang ada di sini pasti tidak akan lama akan lengser maka kalianlah yang akan menjadi penerus generasi penerus di Kabupaten Jombang untuk membangun Kabupaten Jombang ini menjadi Kabupaten yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan tentunya bisa membangun infrastruktur sarana-prasarana di Kabupaten Jombang khususnya bagi para seniman ini ya difasilitasi dibangun sarananya agar mereka bisa mengekspresikan segala bentuk kesenian yang ada di Kabupaten Jombang ini untuk nguri-nguri budoyo sekaligus kita untuk mengingat sejarah Kabupaten Jombang yang tidak begitu saja Jombang ini ada semuanya karena ada sejarahnya dan besot ini adalah salah satu peninggalan budaya ya salah satu peninggalan budaya yang perlu diuri-uri di Kabupaten Jombang ini lutruk itu cikal bakalnya juga dari besot ya maka dari itu monggo bersama-sama gotong royong untuk membangun Jombang Jombang yang lebih hebat lebih berjaya dan tentunya kita bisa bersaing bisa bersaing bukan hanya dengan Kabupaten-Kabupaten yang ada di Indonesia tetapi kita juga bisa bersaing di kancah internasional siap saya akan menggantikan Mbak Estu dirada di depan amin amin terima kasih banyak Mbak Estu atas kehadirannya kejahatanannya sudah membagi ilmu kepada kita semua sudah membagi semangat kepada kita semua sehingga kita nanti bisa lebih menjadi Indonesia raya amin Mbak Estu Terlur-terlur untuk si Nauretin pada siang hari ini sampai disini dulu tadi sudah dia sampaikan orang yang tidak berpolitik itu Munafik cari nih Mbak Estu melkedes dek Mbak Estu salam getuk salam getuk ayo balik salam getuk